Kain, kain, kompor Itu ayo beli secara pribadi Atau bagaimana Itu emang turun-temurun Bahan-bahannya Era globalisasi adalah era Dimana terdapat perubahan global Atau menyeluruh yang didalamnya Terdapat aspek-aspek penting Meliputi gaya busana Atau tren mode busana masa kini Pakai dulu bi Batiknya bi Oh iya Terserah mau bikin aku Dijadikan apa aja lah Yang setahun dulu sih Mikro Tapi Dalamnya cuana Ini bahannya apa nih yuk Sutera Sutera ya Motifnya apa Motifnya macam-macam nih bi Dari yang melati Kacau piring Banyak lagi motif-motif yang lain Digabung jadi satu Oh dijadiin satu ya Jadi rapat Iya yuk 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 Seiring perkembangan pemikiran manusia yang semakin maju Saling besai mengembangkan bakat dimiliki Dan terwujud dalam satu bentuk usaha Nah usaha tersebut dapat dimulai dari usaha kecil Yang berasal dari pengembangan inspirasi atau imajinasi Ayu Gibi disini itu mau belajar membatik sekadar Tanya-tanya juga mengenai batik yang Ayu mau ke sini Ayu udah berapa lama sih Bati Kalau batik Sayu kok turun-temurun Dari istilah itu dari nenek ke mama Dari emak ke Sayu Cuma saya lebih fokusnya ngejokan batik ini pada tahun 85 Nah yuk berarti kan labelnya Siti Hajri itu Udah dari temurun Turun-temurun ya Dari tahun berapa itu turun-temurun ya Namo Siti Hajri itu kan Memang ke dengarannya Ikau bisa kami berempat beladik Tapi kok namu Sayu Kan gitu Nah Kita udah tahu bakalnya akan Kedepannya bahwa Sayu yang mewarisi batik ini Cuma karena saya minta dengan mama Ya buatlah namu kau Kata mama Sayu Akhirnya buatlah namu Sayu Usaha itu Siti Hajri Iya rumah batik jam Siti Hajri Dan itu pun sekarang dikenal sama semua hal yang Jambi ya Alhamdulillah Pasar batik Jambi kembali hidup Dalam banyak kesempatan Masyarakat tidak malu lagi memakai batik Jambi Oke yuk kita beralih ke kain batik ini Kalau boleh Gabi tahu ada berapa sih jenis-jenis batik Motif batik yang Ayu buat di tempatnya Ayu ini Kalau tempat Ayu ini Motif batik banyak juga ya Sayu Kivo Tapi yang kami itunian Semua motif ada 40 motif Yang ciri khas kita Jambi Nanti kita modifikasi Semua motif itu kita gabungkan Kadang kapasangat kita gabungkan dengan durian pecah Atau bunga riang-riang kita campur dengan durian pecah gitu Maunya gimana supaya nampak motif itu bagus, cantik Oke jadi bervariasi tidak cukup hanya satu motif saja di kain itu ya Iya benih modifikasi Dengan beragam motif khasnya Batik Jambi kerap dipesan sebagai seragam untuk puluhan ribu karyawan di lingkungan pemerintah daerah Maupun instansi swasta Yuk Gabi mau tanya juga dong Kalau untuk pembuatan proses batik ini ada berapa jenis juga Kalau prosesnya pertama kita menggambar seperti ini Kita bikin pola seperti ini Sudah itu kita batik Membatik Pencelupan Yang pertama Kita tembok tutup seperti ini Ditembok? Ditutup Bukan tembok saja Ini juga ditutup Atau dibelong kata orang kita Jawa Tapi kalau kami jambi ditembok Ini ditembok Ini penembok kan Sudah itu kita beri warna lagi Sudah diberi warna Seakhir ya seperti ini jadinya Oh yang begini ya Nah hari ini tim 720 menyaksikan begitu banyak motif yang tersaji Dari koleksi batik yang dibuat dalam usaha rumahan ini Ini budaya kita ada disini Kultur Budaya kita Sudah itu jiwa seni kita Sudah itu ya Ekonomi kita juga meningkat Karena ini tadi pendapatan tadi yang gitu Berarti banyak-banyak makna dari satu kain batik itu Memang benar-benar 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 Banyak makna Berarti nilai seni seorang pembatik itu tinggi ya Harus Setelah berbincang cukup lama dengan pemilik batik Yaitu Siti Hajir Terungkap bahwa Membuat batik itu harus penuh dengan rasa nilai seni yang tinggi Proses dari pembuatan batik pun rumit Dan butuh kesabaran Nah saya pun mencoba Untuk ikut melukiskan tinta cair Di sehelai kain putih yang sudah disiapkan Boleh sekarang dicoba yuk Nah boleh-boleh Mana tadi Ini motif refleksia ya Kita masuk ililin dulu ya Masuk ililin ke gini Nanti dia mencair ke gini Nah ini Panas ya Ini canting Kita panas di dulu Canting tunggu sebentar Ini gini Yang yang terlalu penuh Isinya jangan terlalu banyak Lagi sakit tangan Panas Karena Panas Bismillah mbak Ini panas Ini teknik megangnya saja Sudah salah saya Itu Nih Nah Ini Supaya enggak turun-turun Itu gimana tuh yuk Isi lelinya di dalam Kita Isi lelinya dikit Itu langsung Tangan untuk megang kainnya seperti ini ya Supaya enggak panas Lalu diikutin pola ini Pola ini Boleh ayo contohin nanti dia diikut Sini Aku cuma ini beli ya Sini tinggal kuyok Barang itu panas Bila ditilik dari karakteristik usia Umumnya para pengrajin batik tulis rata-rata sudah berusia paruh bayar Mereka pun perempuan yang dikenal memiliki ketekunan dan ketelatenan dalam membatik kain Meski begitu banyak dilimpahkan di lapangan pengrajin Perempuannya hanyalah rata-rata Memang hanya diberikan jatah untuk membatik saja dengan pola yang seringkali sudah ditentukan Umumnya motif itu sudah didesain oleh pemilik usaha ataupun desainer motif batik Yang sudah dipercaya tentunya Nah hal ini yang kadang kalah menjadi bentuk keterbatasan para pengrajin batik yang dalam hal ini Buruh untuk mengembangkan ide Bila memiliki akses yang lebih Rata-rata perempuan pengrajin batik biasanya mendirikan sendiri sentra usaha mereka Dengan pengelolaan secara mandiri, namun bila tidak ada umumnya mereka menjadi buruh Warna dasar bahannya ini warna putih bang, kenapa bisa jadi warna coklat? Karena bahan kimianya tadi? Iya karena bahan kimianya Bahan kimianya emang sudah diberi warna coklat? Atau memang pembinaan warnanya itu coklat? Karena warnanya itu coklat, karena pembinaan dari ASG Kenapa? Yang berupi jadinya coklat Di sentra industri menengah dan besar, tidak jarang pula banyak sisi kehidupan menarik Dari pengrajin batik yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang Dari sisi upah umumnya diberikan sesuai dengan lembaran batik tulis Yang dihasilkan, pula batik yang dihasilkan banyak Maka upah yang diterima banyak pun juga Sebenarnya untuk tanya pewarnaan sendiri, lebih gampang yang pewarnaan alami atau pewarnaan bahan kimia itu bang? Kalau pewarnaan kimia, sebenarnya lebih murah kimia Tapi kalau ramah lingkungannya kan alami Bang, kan abang rebus nih ya, karena kainnya itu belum lepas dari lilin Nah, tahu lilinnya itu sudah lepas dari kain itu, tandanya apa? Bagaimana pasak dia kebus? Ini kan ada lilinnya nih, jadinya seperti ini kan Nah, nanti kalau di rebus nanti kan dia di sebalik warna ini kan ada warna biru Tadi kan warnanya, karena motifnya sudah jelas kan Sudah keluar? Sudah keluar kan, berarti sudah lepas lilinnya Tapi kok bang, kalau dibalik warna lilin ini ada warna biru bang? Karena sebelum ini kan kita warna biru Ya barangkali wajar saja, batik tulis memang mahal Toh, cara pembuatannya sendiri benar-benar membutuhkan ketekunan dan kesabaran dari pengrajin sendiri Terlebih, membuat batik tulis membutuhkan waktu yang cukup lama Nah, ngomong-ngomong profesi, abang udah berapa tahun sih? Batik Kalau batik dari 2007 Dari 2007, sekarang 2018 Wah, lama juga ya Bang, tadi kipilnya dari tadi apa mundur-mandir dari ke tempat 1 ke 2 Terus ke situ lagi Itu sebenarnya berapa kali sih penculupan yang dilakuin untuk satu kain batik? Untuk satu kain batik, pengulangan itu tiga kali pengulangan Tiga kali, ya tiga kali ke nastol, terus garam, cuci Naptol lagi Naptol lagi, garam lagi, cuci Naptol lagi, garam lagi, cuci Sampai tiga kali Sampai tiga kali Sampai tiga kali Sampai nggak sih bang? Sebenarnya capek Sebenarnya capek Tapi kalau tangannya berdua Biasanya ini kena kan kekurangan tenaga kan Misalnya biasanya penculupan itu dua kan Satu sini, satu situ Oh gitu Nanti kalau kita misalnya satu orang yang ditulah balik-balik Balik-balik, tapi harus cuci dulu tangan Sudah ke garam, cuci tangan Masih baru ke situ Naptol lagi, baru ke garam lagi Iya baru ke garam lagi Cici lagi Nah gitu terus bang ya Iya Setiap satu kali bak, itu setiap satu bak, tangannya dicuci Itulah sekelumi cerita dibalik kisah para pengajin batik Meski tidak secara umum mewakili, paling tidak kita bisa tahu dan mengerti sisi kehidupan mereka saat ini Kisah hidup pengajin batik asli Sekoja ini, Siti Hajir Merupakan bukti efektifnya format usaha-usaha harum mahan menaikkan taraf hidup masyarakat di sekolah ini Kisah hidup masyarakat di sekitarnya Ini itu berapa lama panasnya? Nggak begitu lama Kalau udah hancur Biasanya hancur nanti Kira-kira berapa menit? Menit ya Satu menit Oh satu menit Oh satu menit Tidak mau? Tidak mau? Boleh tanya-tanya lagi ya Ya boleh Ambilannya batik Kalau boleh tahu juga ini bahan-bahan baku seperti lilin, kain, kompor Itu ayo beli secara pribadi atau bagaimana? Itu emang turun-temurun bahan-bahan ini dulu atau gimana? Ada secara pribadi kita membeli di Jawa, ada juga sebenarnya kami ini ada kooperasinya, kooperasinya namanya Kajang Lako Menyediakan semua bahan baku batik Itu dijual berarti? Dijual, jadi belanjalah di situ anggota Dia memulai bisnis batik dengan modal yang terbatas Kini sudah bisa terlihat bagaimana batik menjadi sebuah industri di Sekoja ini Di setiap lorong banyak ibu-ibu membuat batik Kebanyakan pengrajin telah mempunyai gerai masing-masing di Sekoja Boleh kasih Ugemi tanya berapa persen ayam dan gondongan dari masing-masing bahan kotak dengan air juga? Tergantung Kan dasarnya beda-beda kan? Tergantung Kadang kan pendapatan orang itu kan beda-beda Kita juga nilai sosial kita juga harus ada di situ ya Sebagai penjualan Lihat orang kelas ekonomi yang kebawah dia pengen Ya kita kasih-kasih lah Kemana caranya supaya harganya Kak kita turunkan Tapi kalau kelas menengah ke atas ya Pasti harganya kaya angkat dikit lah Karena tidak ada sosialnya di situ lagi Menggeliatnya industri batik di kota seberang ini Tak lepas dari banyaknya permintaan pasar Yang membuat pengrajin harus berinovasi dengan era kekinian Supaya hasil kerajinan mereka tak usang ditelan oleh waktu Nah yuhajir kalau untuk lihat di masa sekarang ya Gimana sih perannya batik itu dengan kondisi ekonomi yang ayu jalani sekarang itu bagaimana? Terus terang ya Saya tidak mau namping Ekonomi kita kan kini sedang ini lah ya Tidak begitu bagus ya Nah pasti batik juga begitu Biasanya orang belanyu kan banyak sekitar paling ada yang membeli dua potong atau tiga potong Sekarang kan mereka mikir belanyu untuk bahan batik Lebih baik kan beli beras ya bahan pokok Nah adalah biasanya beli dua tiga potong paling satu potong Kan perlulah kita perut kita Proses perjalanan sebuah kain menjadi kain batik tulis yang tak cuma indah tapi syarat dan makna Ada banyak proses yang harus dilalui untuk membuat batik tulis dari awal sampai akhir Nah kalau untuk konsumen ayu sendiri itu dari mana aja sih? Yang datang ada dari pasar Pasar kita provinsi, kota ya Tapi ada juga dari luar Alhamdulillah Dari Jakarta juga pernah ada Berarti diminati sama provinsi lain Provinsi lain Ada juga dari luar negeri Ada juga yang tamu-tamu Bule-bule itu kan kebetulan datang ke Jambi Ada teman membawanya kesini Gaet ya namanya ya Mereka membawa ke rumah kami Bukan cuma prosesnya yang membuat Tapi harga perlembarnya kain batik punya harga yang bernilai mahal Serta seni, doa, ketulusan, dan jiwa yang menyertai dalam tiap goresan yang membuatnya jadi tak ternilai harganya Berapa potong nih latinya sebulan? Kalau satu bulan itu Kadang banyak Kadang tuh kalau ada pesanan Banyak mungkin sekitar 200 potong ada sepedang Atau 100 potong Tapi kalau untuk tamu Dari luar itu datang Sekitar 40-50 potong Nah Gaby mau tanya terakhir nih yuk Berapa sih omsetnya ayu itu perbulan? Omset? Boleh lah kasih tau sedikit kocoran Kalo sedang banyak ya banyak omsetnya Kalo lagi dikit ya dikit lah pendapat Bisa masih disebutkan jumlahnya Kita dah bisa hitungan salah jumlah Hitung-hitungan jumlah lah pendapatan ya Tergantung lah kokoknya Kalo ada sedang banyak laku Ya Alhamdulillah cukup lah Mereka mau disebutin ya? Jujur ya Tidak mau disebutin Tidak mau disebutin Nah ini yang namanya omset pendapatan perbulan itu Saya kira Saya dengan suami Dan Allah lah yang tau Betul Betul Tapi pastinya bisa mencukupi Satu keluarga pokoknya Ya apakah hendak arti Saya kira bisa Kami itu kan Di balik bidikan lensa 72 Apollo Tim visual dan riset Ingin menyuarakan bahwa batik bukanlah tren Bukanlah fashion Apalagi kain tradisional Namun batik adalah kain peradaban bangsa Yang dibuat secara beradab dan syarat makna Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih